hai hai assalamualaikum apa kabar teman-teman siapa sih ya nggak suka mie goreng dari anak kecil sampai orang tua pasti suka sama mie goreng kali ini dapur mukbang mau berbagi resep mie goreng pakai bumbu iris super simple super gampang pokoknya bikinnya tapi rasanya bener-bener enak banget mie goreng ini bisa jadi menu sarapan makan siang makan malam tekstur minyak ini kenyal dan walaupun pakai bumbu iris tapi minyak ini bener-bener rich flavor banget dan pokoknya tasty banget deh yuk langsung kita ke resepnya ya jangan lupa ditonton sampai habis ya siapkan sawi hijau secukupnya ini aku enggak timbang berapa beratnya udah dicuci sisihkan dulu juga aku siapkan udang secukupnya aja ya teman-teman udangnya dan kita siapkan juga bumbu irisnya tentunya 5 siung siung bawang merah 2 siung bawang putih diiris-iris ini aku tambahkan juga 4 butir baso kita potong basonya sesuaikan selera besarnya ya oke ini selesai ini kita sisihkan dulu sekarang kita siapkan untuk bumbu sausnya aku siapkan sekitar 1 sendok makan kecap asin juga tambahkan setengah sendok makan minyak wijen satu sendok makan saus sambal dan juga tambahkan 3 sendok makan kecap aneka sausnya ini diaduk sampai rata kemudian sisihkan dulu ya terakhir tentunya siapkan mie telur panaskan secukupnya air didihkan setelah mendidih masukkan mie telurnya ini mie telurnya aku rebus setengah matang aja ya supaya masih supaya nanti teksturnya masih kinyal lanjut panaskan minyak kemudian tumis bumbu irisnya ditumis sampai dua bawangnya ini layu dan harum setelah itu masukkan udangnya kemudian aduk rata udah berubah warna gini kita tambahkan satu butir telur lalu aduk-aduk kalau telurnya sudah matang lanjut masukkan bakso yang udah kita potong aduk-aduk lagi dan kita masukkan sawi hijaunya masukkan mie telur yang sudah kita rebus juga aneka sausnya dan juga jangan lupa ditambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh saya kaldu ayam dan seperepat sendok teh lada bubuk dan aduk rata ya aduk sampai bumbunya semua merata nah ini bumbunya sudah tercampur rata neka sausnya sudah tercampur rata ya ini sudah matang ini harum banget loh temen-temen juga bikinnya mudah juga bikinnya cepet rasanya enak semoga temen-temen suka ya sama resepnya dan juga jangan lupa direkuk di rumah ya terimakasih banyak loh sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe ya terimakasih bye 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 Terima kasih telah menonton